Intro Halo selamat datang kembali di The Rians Decoi 89 Sesuai judulnya, gue bukan bermaksud mengajak teman-teman tidak membeli produk ini Atau, gue bukan bermaksud, gue ini mengatakan produk ini jelek Tapi gue review apa adanya Jadi langsung to the point aja Jujur udah hampir 1 tahun lebih dikit Kolam kue gue menggunakan pompa ini Pompa buatan Cina, pompa celup, mereknya Air Lux Modelnya atau tipenya yang SP400 Gue baca ini Powernya 0,4 kW Atau 0,55 HP Lalu Qmaxnya 11 m3 per hour N garis miring Wnya 10,6 kg G garis miring Wnya 11 kg Dimensinya 405 x 190 x 240 Voltasenya 220V Frekuensinya 50Hz Duh, kalau gue baca-baca istilah fisika dan teknologinya salah Mohon maaf lah ya Kurang lebih gini teman-teman Pompa ini 250W Tendangannya berapa, berapa per jam, gue gak ngerti deh Lo hitung sendiri aja Intinya gini Lo mau tau dong Ceritanya gimana soal pemakaian kolam gue Kolam kue gue dengan pompa ini pengalamannya Yang pertama Sebelum kejadian rusak yang awal video tadi Gue Sebelumnya pake air looks ini juga Merek yang sama, tipe yang sama Dan umurnya belum sampai setahun Belum genap setahun Udah rusak Rusak pertama tuh sebenernya dua kali rusaknya Rusaknya lima hari sebelumnya Adalah ditemukan wire atau baling-balingnya patah Entah ada yang nyangkut dalamnya apa, gue gak tau Yang kedua, filternya pecah Apa guna filter? Setiap pompa celup Itu biasanya ada filter Filter itu seperti ini Nih Dia berada di bawah si pompa Tujuannya agar air yang dihisap dengan pompa Hanya air saja Bila ada kotoran padat seperti batu Kita gak tau ya Siapa tau ada batu Ada kabel tis Ada kotoran lainnya Tidak terhisap dengan pompa Yang kalau terhisap Benda-benda padat keras tersebut Bisa merusak baling-baling Atau merusak pompa sekaligus Nah Kemarin Lima hari sebelumnya Ini sebelum ngejadian rusak parah Pompa gue ini yang rusak ininya Sama baling-balingnya Malam ini ada musibah nih Liat tuh Waterfall gue gak hidup Which mean Berarti pompa kolam gue gak hidup Kalau geter sih geter Jadi tebakan gue nih gak hidupnya gara-gara Apa ya Gara-gara Ada yang nyangkut Di baling-balingnya Kok bisa ada yang nyangkut ya Macem-macem Kadang-kadang suka ada kabel tis Jorok erian tuh mungkin Atau jaraknya mungkin Tukang gue juga yang habis Servis Atau rapi-rapihin Filter chamber gue terakhir kabel-kabelnya Ketinggalan kabel tis Bisa jadi juga salah gue ya Gue gak banyak orang lain Yang kedua Bisa jadi juga ada Daun atau apapun lah Masalahnya Harusnya setiap pompa air Ada kotor-kotoran begitu Itu gak bawa kesedot Baling-baling Karena mereka punya Tutup Pompanya Atau filter pompanya Untuk menahan Benda-benda padat Kehisap dan Nyangkutin baling-baling Masalahnya Pompa jaman sekarang tuh Buatan Cina Kebanyakan Tutupnya gak dari stainless Makanya harganya Murah-murah Ya kita gak nyalahin Cina-nya ya Cuman ya Begitulah keadaan Kualitas barang Internasional kita Saat ini Ini Jadi Semaleman Biar gak stress Kebetulan juga Abis gue ganti air Gue kasih obat Kulkas top Makanya agak hijau Besok pagi Insya Allah Tenisi gue Bang Zul namanya Akan kesini ngecek Kalau bisa Dibenerin Alias emang ada yang nyangkut Aman Kalau ternyata Sudah rusak Saya keluar lagi Untuk beli pompa baru Damn Nih Oke Kenapa cepet rusak Ini pompa kelemahannya ada nih Filter ini gak dibuat dari stainless Dari besi biasa Yang memang secara logika Pasti korosi Karena air kolam kue Mengandung amonia Belum lagi air juga Bisa Menghancurkan besi Jadi ya pasti korosi Pasti berkarat Pasti hancur Yang lucunya itu dia Waktu rusak yang pertama Ini dijual ternyata di tokonya Jadi punya lu Jadi buat lu yang punya pompa air lux Jangan lupa Kalau rusak sekedar Saringan atau filter pompanya Dengan baling-balingnya Jangan buru-buru Ganti pompa baru Ini dijual partnya Setidaknya di toko di Lampung Yang jual alat ini Menjual part-part ini tadi Harganya gue lupa Tapi baling-baling Dan juga Si filter ini Kurang lebih Dua biji ini ya Dua buah benda ini Sekitar 150 ribuan lah Paling mahal Dua-duanya Itu yang pertama Yang kedua Lanjut Udah gue ganti Gak nyampe dua hari Tiba-tiba pompa gue mati lagi Kemarin Ketika mati itu Dicek dengan teknisi gue Tanda-tandanya Ada beberapa Yang pertama Air di chamber terakhir Tempat pompa ditaruh Itu kayak ada minyak Di permukaannya Teknik gue bilang Nebak-nebak Bang ini ada kemungkinan Bocor Sealnya ada yang bocor Makanya minyak pompanya itu Ada yang keluar Kan dalam pompa kita tuh Ada minyak ya Untuk Melumasi si mesin Nah Karena dia bocor Terjadi Konflat Mesinnya rusak Dan Olinya keluar Dan Akhirnya di vonis Pompa itu Gak bisa digunakan lagi Gue harus beli baru Musibah buat gue Ya Dari rejeki juga Dari Tuhan ya Akhirnya Gue beli baru Ini dialah penampakannya Waktu gue beli baru Ini pompa Air Lux SP400 Yang sebelumnya juga sama Tapi versi hancurnya Udah kealatan Dan lain-lain Seperti ini Nah ini udah versi hancurnya nih Gak nyampe setahun Dabengep gini nih pompa Nah Versi barunya Seperti ini Oke Nah Karena yang di pompa Yang lama Yang rusak itu Ini belum genap Dua hari umurnya Gue copot lagi Dengan asumsi Kalau pompa yang baru Hari ini gue beli Rusak lagi Minimal atau filternya Atau baling-balingnya Gue masih punya stock partnya Langsung kita review deh Biar singkat cerita Jadi gimana nih Menurut lo soal pompa Air Lux SP400 ini Kalau lo beli pompa Merek Jepang Harganya dua kali lipat Lebih mahal dari ini Bahkan bisa tiga kali lipat Awet tapi Tapi tendangannya Kadang-kadang Suka kalah Dengan pompa-pompa Merek Cina seperti ini Banyak penghobi gue yang bilang Dan gue juga pernah Beberapa kali bahas ya Di konten-konten gue Bahwa pompa buatan Jepang itu awet Cenderung awet Wattnya rendah Tapi tendangannya kurang kuat Tendangan airnya Sedangkan buatan Cina Itu wattnya tinggi Tegangannya Tapi Tendangannya lebih kuat Tapi Soal awet Jangan ditanya Banyak yang gak awet Walaupun ada juga yang Yang awet yang bener Tapi banyak yang gak awet Dan itu terbukti Ini Yang parahnya lagi Air Lux ini Filter pompanya Cepat korosi Cepat hancur Baling-balingnya Cepat rusak Dan itu ditandai dengan Mereka menjual partnya Berarti si perusahaan Atau si pembuat pompa Sudah hadar nih Ini pompa Emang cepat rusak Di bagian itunya Nah Jadi kalau menanya gue Rekomendasi apa enggak Gue kurang rekomendasi Harganya sekarang 1,7 Eh sorry Gue ralat Harganya sekarang ini 1,3 juta Kemarin gue beli yang kedua Kalau yang pertama sih Setahun lalu Dengan merk yang sama Kalau gak salah Gue belinya 1,150 juta Apa 1,2 juta Gitu Ini udah naik harga lah ya Naiknya lumayan banyak Tapi Ya sekarang mah pedagang gitu ya Kesempatan ya Bahan bakar naik Semua dinaik-naikin Kadang-kadang gak ada hubungan Juga dinaik-naikin Dan naikinnya ke terlaluan Tapi yang gak salah juga yang dagang Kamen juga usaha ya Kalau gak ada untung Gak ada Pemasukan Kembali ke soal pompa Air Lux ini Teman-teman Ingat nih Pompa Jepang yang katanya awet Juga kadang-kadang Suka nyebelin gak awet Pompa Cina yang katanya murah meriah Tendangannya kenceng Juga terkenal Gak awet banget Jadi bingung kan Lo memilih pompa yang berkualitas Buatan Jepang atau Jerman Atau buatan Cina yang murah Tapi Ya begitu juga Serba salah emang jaman sekarang Jadi kalau lo nanya gue Gue gak mau panjang lebar Jadi pompa mana yang bagus ya Gue gak peduli Gue gak mau kasih komen Tapi pompa Air Lux SP400 ini Gue gak recommended Buat lo penghobi koi Untuk kolam koil lo Gak awet Kalau lo nanya gue Tapi kok udah tau gak awet Lo udah beli pertama rusak Lo beli lagi Gue terpaksa Di Lampung gak banyak pilihan Ya gak banyak pilihan Ada sih merek-merek lain murah juga Yang buat yang Cina Kiyodo gitu ya Gue juga udah puas pake Sama juga begini Jadi gue ini sebenernya Orang bego yang beli Pompa gak awet Berulang-ulang Kalau andai kata lo ada Informasi ke gue Kolam Pompa Eh Pompa kolam ikan ko yang Kuat Lumayan awet Tendangannya kenceng Dan sudah banyak Penghobi koi menggunakannya juga Oke Istilahnya well recommended Terbukti benar Tolong infoin gue Dan bagi ilmunya Di kolom komen bawah Gue minta ilmunya Tapi kalau lo Nyuruh-nyuruh gue Pompa Jepang Tapi lo bilang Tapi tendangannya emang gak kenceng Sian Gak usah direkomendasiin Oke Tapi kalau pompa Jepang Harganya mahal Tendangannya kuat Awet pula Let me know Gitu ya teman-teman Semoga bermanfaat Salam satu hobi Salam nisiki goi Cirus baby Assalamualaikum Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.